Mengatasi FB terkunci sesi baru tanpa menggunakan tanda pengenal, tanpa menggunakan VPN, dan tanpa menggunakan APN. Hai, salam Facebookers. Jadi, di video kali ini, saya akan bagikan bagaimana cara mengatasi FB terkunci sesi baru tanpa menggunakan tanda pengenal, tanpa menggunakan VPN, dan tanpa menggunakan APN. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak sampai selesai. Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada. Oke, jadi langkah yang pertama, saya melakukan metode otorisasi browser. Bagi yang belum tahu, maksud otorisasi browser adalah proses meloginkan akun pada aplikasi browser di suatu perangkat tertentu. Artinya, saya meloginkan akun subscribers di browser saya, agar pihak FB bisa memberikan opsi yang berbeda pada akun FB yang terkunci. Oke teman-teman, jadi untuk melakukan teknik otorisasi browser, kita harus loginkan akun FB yang terkunci pada salah satu aplikasi browser di HP kita. Di sini, saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah terbuka, ketikan saja di menu pencarian dengan kata FB, kemudian klik masuk. Setelah itu, silakan pilih website yang paling atas. Nah, di sini silakan teman-teman loginkan akun FB yang terkunci tersebut. Kemudian, setelah nantinya sudah berhasil login, silakan di logout saja, maka tampilan ketika kita sudah berhasil melogout akun itu, masih ada riwayat di bagian ini. Nah, silakan teman-teman biarkan saja dan jangan dikeluarkan perangkat. Silakan tutup aplikasi dan tunggu sekitar satu minggu lebih. Bisa bervariasi waktunya ya, bisa satu minggu lebih atau bahkan dua minggu. Oke, setelah menunggu sekitar satu minggu lebih, silakan buka lagi browser yang sebelumnya kita gunakan untuk login. Ketikan saja di menu pencarian dengan kata FB, kemudian silakan pilih website yang paling atas. Dan teman-teman silakan login saja akun Facebook yang terkunci. Jika tampilannya seperti ini, silakan ubah dulu tampilannya ke situs desktop dengan cara seperti ini. Nah, jika belum berubah, silakan edit URL-nya ketika di menu pencarian, kemudian klik icon pensil. Silakan edit URL-nya yang tadinya itu m. menjadi web. Nah, sepertinya ganti huruf m-nya menjadi web. Kemudian silakan klik masuk. Nah, jika halamannya tidak tersedia seperti ini, silakan tunggu saja sampai loadingnya selesai. Ini hanya cuma masalah loading saja. Silakan tunggu beberapa saat, maka nantinya akan berubah sendiri tampilannya menjadi seperti ini. Oke, setelah tampilannya berubah seperti ini, silakan langsung saja klik tombol mulai. Kemudian silakan klik menu selanjutnya. Dan Alhamdulillah, di sini opsinya sudah berubah yang tadinya tebak tanggal lahir menjadi dapatkan kode di telepon Anda. Silakan teman-teman klik itu, kemudian klik menu dapatkan kode. Dan di sini silakan masukkan kode yang dikirimkan oleh pihak Facebook ke SMS di nomor tersebut. Kemudian klik kirim. Nah, Alhamdulillah di sini sudah berhasil terkonfirmasi. Silakan klik menu selanjutnya. Kemudian amankan detail login, silakan klik menu selanjutnya lagi. Dan Alhamdulillah, pada tahap ini kita sudah bisa untuk membuat kata sandi baru. Silakan teman-teman buat kata sandi baru, usahakan kombinasi antara huruf dan angka. Jika sudah, silakan klik menu simpan perubahan. Namun jika terjadi error seperti ini, tidak usah khawatir, silakan klik OK aja. Silakan refresh aja halamannya. Dan Alhamdulillah, akun Facebooknya sudah berhasil terbuka. Jadi sangat gampang ya tutorialnya. Silakan teman-teman coba dan praktekkan langkah demi langkah, agar teman-teman bisa mengikuti cara seperti saya. Gimana? Gampang kan tutorialnya? So, bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan, jangan teragu untuk berkomentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Subscribe bagi yang belum. And Salam Facebookers!